Di tengah berlangsungnya perang di Gaza, Maroko dilaporkan menandatangani kontrak dengan BUMN Israel. Diketahui kontrak dengan Israel Aerospace Industries atau IAI itu untuk membuat satelit mata-mata. Dikutip dari Tribun Yus, satelit itu bernilai sekira 1 miliar dolar atau setara 16,2 triliun rupiah. Dilaporkan, kedua negara itu sudah membuat kesepakatan pada akhir tahun 2023. Keduanya pun telah menandatangani kontrak beberapa waktu lalu. Satelit IAI itu diperkirakan akan rampung dan dikirimkan ke Maroko dalam 5 tahun mendatang. Nantinya, satelit baru itu bakal menggantikan dua satelit buatan Airbus Maroko. Dikabarkan, Maroko ingin meningkatkan kemampuan militernya baik di udara, darat maupun laut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.